Halo sahabat otomotif Kompas.com, balik lagi sama aku Rarinda, sekarang aku gak sendirian nih tentunya aku udah bersama dengan Bapak Haro Halo, selamat siang Bapak, aku mau mencapain selamat dulu nih atas launching terbarunya yaitu R3 Cruise, All New R3 Hybrid Cruise Nah boleh tau dong Pak kenapa sih namanya ini Cruise? Jadi terinspirasi dari salah satu dari alasan kenapa orang membeli sebuah kendaraan All New R3 yaitu tingkat kenyamanannya tinggi sehingga kita terinspirasi dari situ kita ingin menciptakan sebuah produk yang memiliki durabilitas dan kenyamanan yang paling bagus yang kita sebut dengan Cruising, sehingga kita sebutkan produknya menjadi All New R3 Hybrid Cruise Oke itu asal usulnya, nama Cruise nya itu Nah terus apa aja nih Pak yang baru dan istimewa dari All New R3 Hybrid Cruise ini? Ya begitu banyak pembaharuan yang kita sematkan di All New R3 Hybrid Cruise ini yang paling tentara, yang paling bisa dilihat dari luar itu ada dari bagian depan, samping dan belakang kita memperbaharui semua body kit yang ada yang tertempel di All New R3 Hybrid Cruise lalu yang kedua kita memiliki dual tone saat ini jadi memiliki kombinasi warna putih dan warna hitam di bagian atasnya dan yang paling utama adalah pembaharuan di baterainya dari 6Ah menjadi 10Ah Iya betul banget, kalau yang lama itu masih 1 ton warnanya ya? Betul sekali, sudah 2 ton Baterainya juga tentunya diperbarui Kemudian Pak, perbedaannya nih dengan R3 Hybrid yang lama apakah ada lagi Pak? Ya jadi sementara itu perbedaan yang paling mendasarnya tapi yang pastinya bahwa kendaraan All New R3 Hybrid Cruise ini memang kita develop di Indonesia kita pabrikasi juga ada di Indonesia jadi ini adalah Totally CKD ada di pabrik kami yang di Cikarang dan ini benar-benar buatan Indonesia jadi made in Indonesia di design, di develop dan seluruh penyelesaiannya itu ada di Indonesia Keren banget nih Pak Udah, apakah unitnya ini sudah ready Bu Pak? Ya, saat ini unitnya sudah ready Sesegera mungkin apabila para konsumen dan juga para sahabat automotive kompas melakukan SPK ini akan secepatnya kita deliver ke garasi masing-masing Tentunya, sudah siap berarti nih Suzuki selalu siap? Ya Terus Pak, kehadiran R3 Cruise ini kabarnya gantiin Suzuki versi sport atau... Betul sekali Betul sekali, jadi All New R3 Hybrid Cruise ini menjadi varian tertinggi di titik All New R3 Hybrid Oke Dimana sebelumnya All New R3 Hybrid itu ada varian Suzuki sport saat ini kita replace menjadi cruise istilahnya seperti itu Tapi apakah masih ada Pak yang sport? Suzuki sportnya sudah tidak ada Sudah tidak ada, digantikan semuanya? Digantikan semuanya menjadi cruise Oke Untuk harganya nih Pak, boleh dong dibocorin ke teman-teman Pastinya All New R3 Hybrid Cruise ini kita jual di Indonesia starting dari 288 juta rupiah sesuai dengan tipe dan klasifikasinya masing-masing Jadi masih sangat terjangkau buat konsumen yang ada di Indonesia Berarti bedanya tuh berapa banyak tuh Pak dibandingkan R3 yang lama? Dibandingkan dengan R3 yang lama bedanya gak terlalu jauh lah Yang pasti ringan di kantor Ya mantep itu Itu yang dibutuhkan konsumen soalnya Pak Exactly Atau banyak discount gak nih Pak di IMS 2024 ini? Pastinya begitu banyak sales program yang kita buatkan khusus untuk IMS 2024 Cakep! Selain daripada program test drive tapi kita juga ada program penjualan dimana bagi para konsumen, calon konsumen Suzuki yang melakukan SPK atau melakukan pembelian unit-unit kita nanti akan bisa kita undi dan berpotensi untuk mendapatkan hadiah logam mulia di akhir periode yang nanti kita undi di akhir periode tanggal 25 Februari Oh 24 kan? 25 Februari di jam 8 malam Jadi stay tune terus Tungguin tuh guys Dateng ke IMS makanya ya Nah kedepannya nih Pak rencana Suzuki itu apa ya? Rencana kami masih sangat panjang sekali masih sangat besar lagi buat industri otomotif yang ada di Indonesia Suzuki sebagai brand yang sudah hadir di industri otomotif kurang lebih 50 tahun lamanya pastinya kita berkomitmen untuk terus menunjang dan juga mendukung industri otomotif yang ada di Indonesia Jadi selalu dukung Suzuki di industri otomotif Indonesia Pastinya Kita akan selalu dukung Suzuki ya Oke Bapak Oke sahabat otomotif Kompas.com itu tadi adalah wawancara hari dengan Bapak Harut Donel Terima kasih ya Bapak Terima kasih sudah hadir Ya selalu aku dari 4 Wheel Marketing Director dari PT SIS nih Jadi jangan lupa datang ke IMS 2024 tentunya buat kalian yang kepo dan penasaran diskon-diskon apa aja yang ada di Suzuki ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe di channel otomotif Kompas.com Sampai jumpa 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 Terima kasih.